Intro Pemirsa hidup sehat plus, dari sekian jenis penyakit, jantung masih menjadi penyakit yang paling menakutkan di dunia. Betapa tidak, penyakit ini tak memandang bulu. Kapan, di mana, dan siapa saja bisa terserang penyakit mematikan ini. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, tahun 2012 lalu, sekitar 17,5 juta orang di dunia meninggal karena penyakit kardiofaskular. Pola hidup yang tidak sehat seperti sering mengonsumsi alkohol, konsumsi makanan berlemak, dan juga rokok, sering disebut juga sebagai pemicu utama jantung koroner. Kematian akibat jantung koroner di Indonesia tergolong sangat tinggi. Pada semua kelompok usia, sekitar 12,9 persen. Menurut hasil survei Sempa Registration System tahun 2014 lalu, masyarakat ada kalanya menganggap sepele, rasa ketidaknyamanan pada tubuh, kurangnya pengetahuan masyarakat, dan seringnya salah penafsiran, dan akibat gangguan kesehatan yang berkaitan dengan jantung. Seiring bertambahnya jumlah penderita penyakit jantung, berbagai fakta mitos pun terus berkembang di masyarakat. Sehingga masyarakat menyimpulkan, jika orang tuanya memiliki riwayat jantung, maka resiko terkena penyakit serupapun akan tinggi. Tapi betul nggak ya? Kalau jantung adalah penyakit keturunan, itu fakta atau mitos? Itu fakta. Faktor keturunan adalah gejala major, gejala utama yang akan membuat seseorang itu lebih mudah untuk terkena penyakit jantung koroner. Jadi kalau orang tua kita, atau saudara-saudara kandung kita, terutama yang segaris, itu menderita penyakit jantung koroner, kita harus lebih hati-hati karena kecenderungan, kecenderungan ya, belum tentu kita kena, kecenderungan kita untuk mendapat penyakit jantung koroner jadi lebih tinggi dibandingkan orang-orang lain yang tidak punya faktor keturunan. Jantung koroner memang banyak diderita orang dengan usia lanjut. Ini terbukti pada penelitian di Amerika Serikat, jantung koroner adalah penyakit nomor satu yang sering diderita lansia. Namun saat ini, berbagai keluhan terkait gejala jantung mulai mengintai anak muda, terutama usia 30-an. Dengan banyaknya perkembangan yang menjadi penyebab penyakit kardiofaskular seperti tekanan darah tinggi dan peningkatan kadar kolesterol dalam darah, lalu fakta atau mitos, jika penyakit jantung koroner hanya diderita orang lansia. Itu mitos. Betul orang tua lebih mudah untuk terkena penyakit jantung koroner karena masalah usianya. Tetapi dengan pola hidup kita yang sekarang, stres yang begitu tinggi, lifestyle yang berantakan, makanan yang begitu berlimpah, pada saat sekarang orang-orang yang berusia muda pun banyak yang sudah kena penyakit jantung koroner. Dan itu makin sering kita lihat. Saat tubuh Anda terasa cepat lelah, sakit pada bagian punggung ataupun lengan, dada terasa sesak hingga sakit. Waspada, bisa jadi. Itu adalah salah satu sinyal serangan jantung. Namun meski tak pernah merasakan gejala-gejala seperti tadi, baiknya Anda tetap waspada. Dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Karena katanya, penyakit jantung koroner tak bergejala. Fakta atau mitos? Itu fakta. Artinya penyakit jantung koroner pada dasarnya tidak bergejala, sampai di suatu titik dia mencapai penyempitan yang sedemikian, sehingga oksigen ke jantung itu kurang. Pada saat itu sebetulnya gejala muncul. Jadi, gejala itu tidak akan pernah terdeteksi sampai titik tertentu. Di situlah gunanya check-up dan pemeriksaan rutin untuk mencari tahu sebetulnya saya sudah ada penyakit jantung koroner atau belum. Pemirsa, informasi terkait kopi dengan penyakit jantung memang masih simpang siur. Dalam sebuah penelitian di Korea Selatan, bahwa konsumsi kopi memiliki resiko lebih rendah terkena penyakit kardiofaskular. dibanding yang tidak mengonsumsinya. Penelitian lain memiliki pendapat sama, namun ada pula yang menyatakan jika mengonsumsi kopi dapat meningkatkan kolesterol dan darah tinggi. Lalu fakta atau mitos, jika kopi dapat meningkatkan resiko penyakit jantung koroner? Di satu sisi bisa fakta, di satu sisi bisa mitos. Penelitian-penelitian tentang kopi cukup banyak dengan hasil yang tidak selalu sepakat. Saya suka kopi. Dan kalau kita baca penelitian-penelitian yang lalu, dokter-dokter jantung selalu menyarankan untuk menghindari kopi. Tetapi penelitian-penelitian akhir-akhir ini menyatakan bahwa kopi bisa bermanfaat. Sebetulnya itu tergantung berapa banyak kita mengonsumsi kopi. Pada dasarnya sih, kalau hanya satu, dua cangkir sehari, oke, silahkan ngopi gak apa-apa. Pemirsa, penyakit jantung koroner adalah momok menakutkan bagi semua kalangan. Hingga saat terdianosis dengan penyakit tersebut, masyarakat kerap berputus asa karena berkurangnya kesempatan untuk bertahan hidup. Karena katanya, penyakit jantung koroner tak dapat disembuhkan. Tapi ini fakta atau mitos ya? Itu fakta. Jantung koroner tidak bisa disembuhkan. Istilah kami di kedokteran, jantung koroner itu hanya bisa dikontrol. Artinya, kalau seseorang sudah dicap menderita penyakit jantung koroner, maka dia memang seumur hidup akan menderita penyakit jantung koroner. Cuma itu memang bukan harga mati. Faktor kontrol itu yang penting. Dengan kita menyadari kita menderita penyakit jantung koroner, otomatis kita akan menjaga hal-hal lain sekitarnya. Dan kalau kita bisa mengkontrol itu, hidup kita biasa-biasa aja kok. Jadi jangan terlalu khawatir soal sembuh atau tidak sembuh. Cara paling mudah agar terhindar dari penyakit jantung adalah dengan mencukupi kebutuhan vitamin C yang ada dalam buah dan sayur. Hal ini diungkapkan oleh sejumlah peneliti asal Denmark yang mengungkapkan bahwa asupan vitamin C dalam jumlah banyak dapat mengurangi resiko penyakit jantung koroner. Karena kandungan antioksidan tinggi dalam vitamin C berguna untuk kesehatan jantung. Sekarang Anda sudah tahu kan apa bahaya jantung koroner? Agar Anda terhindar dari penyakit mematikan ini, sebaiknya Anda simak tips berikut ini. Jadi pemirsa, ada sedikit tips untuk pemirsa Ayo Hidup Sehat Plus. Untuk Anda yang saat ini masih sehat, tentunya Anda harus menjaga itu sebagai berkah yang sempurna dari Tuhan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kerja-kerja sih boleh, tetapi jangan terlalu stress. harus seimbang. Demikian juga makanan. Kami juga tidak melarang untuk Anda memakan makanan-makanan yang enak. Tetapi tolong porsinya dijaga sehingga kenikmatannya kita bisa dapat, tetapi sehatnya juga tetap kita dapat. Lalu satu lagi, olahragalah yang teratur. Olahraga itu akan membuat metabolisme di seluruh tubuh kita menjadi lebih baik. Dan terutama untuk jantung, itu sangat penting. Saran saya, minimal Anda lakukan itu tiga kali seminggu, masing-masing sekurang-kurangnya 30 menit. Kalau Anda ingin melakukannya lebih, silakan. Akan jauh lebih baik lagi. Yang terakhir, untuk Anda yang sudah menderita penyakit jantung koroner, tips yang tadi berlaku sepenuhnya juga untuk Anda. Tetapi, jangan lupa untuk tetap kontrol, teratur, konsultasi dengan dokter Anda, dan hidup yang sehat. Halo pemirsa hidup sehat. Pada segmen Cara Sehat kali ini, saya akan memberitahukan bagaimana caranya kita menolong orang yang menderita henti jantung. Sebelum dia sampai dihantarkan ke rumah sakit, kita harus memberikan pertolongan pertama. Salah satunya dengan melakukan pijat jantung. Demikian caranya. Pak, pak! Guncang cukup keras sampai Bapak ini kira-kira bisa sadar. Tapi, apabila tidak ada reaksi, kita langsung periksa pembuluh darah yang ada di leher. Nah, diantara letaknya kira-kira ada di tulang dada dan juga diantara tulang kepala. Apabila tidak terambah ada nadi, maka berarti tidak ada sirkulasi, segera panggil bantuan. Tolong! Ada yang tidak sadar! segera dilakukan pijat jantung luar yaitu dengan cara mengunci tangan Anda seperti ini. Dan Anda tekan di bagian tulang dada. Tulang dada itu di bagian akhirnya ada bagian yang kosong. Lalu, setelah itu pasang dua jari di atasnya tekan di daerah situ. Apabila Anda tidak yakin, tekan di bagian tengah dada saja. Lalu, ketika Anda menekan, maka tekan menggunakan berat badan Anda. Dan tidak boleh menggunakan sirkul seperti ini. tapi langsung seperti ini. Tekan kira-kira sedalam 5-6 cm secepatnya kira-kira 100 kali per menit. Apabila terbangun, segera tetap lagi panggil bantuan hingga ambulans datang dan ditangani oleh tenaga medis profesional. Apabila otorban terbangun, maka kita bisa posisikan dengan posisi mantap seperti ini. tangannya taruh di sini lalu dimiringkan kepalanya sehingga seperti ini. Ini tujuannya supaya lindas jatuh ke belakang dan tidak menghalangi saluran nakat. Demikian cara bagaimana kita menolong orang yang menderita henti jantung. Ingat, melakukan henti jantung sebenarnya Anda bisa melakukannya dengan lebih baik ketika Anda sudah melalui pelatihan tertentu. Dan ini wajib diketahui apabila Anda bekerja di fasilitas umum misalnya. Ketika Anda tidak tahu dan Anda harus meminta pertolongan, maka segera menelpon 119 atau untuk daerah Jakarta Anda bisa menelpon 112. Diberikan cara sehat Anda sebaiknya menghindari bagaimana caranya supaya tidak sampai terkena henti jantung. Yaitu salah satunya jangan sampai keraserangan jantung. Bagaimana caranya hidup sehat, terjen olahraga, makan yang betul dan jangan merokok.